Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Iskai Community Ini adalah hari pelatihan kita keempat Dimana pelatihan optimalisasi aplikasi kanva Sebagai media pendidikan Untuk pelatihan hari keempat ini Kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana caranya Membuat presentasi menggunakan kanva Biasanya di saat kita menggunakan Ataupun mengerjakan sebuah presentasi Kita menggunakan aplikasi Yaitu adalah powerpoint Tapi disini kita akan memanfaatkan kanva Untuk membuat powerpoint Ataupun presentasi kita menjadi menarik Mari kita bersama-sama Mulai untuk membuat presentasi Sebelum kita memulai Pastikan koneksi internet bapak ibu Sudah tersambung dengan baik Lalu pilih browser Disini saya akan memilih Browsernya adalah google chrome Seperti biasa Kita masuk ke kanva Disini saya sudah masuk ke kanva Kanva.com Jadi setiap masuk Kalau misalkan sudah ada historinya Biasanya langsung muncul kanva Seperti saya tadi disini Sudah ada langsung kanva.com Sedang proses Ini adalah tampilannya Tampilan awalnya Di beranda Langkah yang pertama Untuk kita membuat presentasi Otomatis kita harus Meng Ngeklik Kita akan klik Presentasi Disini ada presentasi pendidikan Jadi kita akan Buat presentasinya Disini juga di atas sudah ada presentasi Bisa kita klik Ada Disini macam-macam Ada presentasi Ada presentasi berbicara Untuk seluler Lalu disini ada 4 banding 3 Tukar pikiran Permainan Ada macam-macam Tinggal kita pilih Kita mau presentasi yang mana Disini saya akan Memilih presentasi yang ini Oke Sudah disini Sudah ada Berbagai macam template What's the question? Nah disini Banyak bisa kita sesuaikan Hal-hal yang menarik Nah jadi kita tinggal pilih Apa ya Yang ingin kita gunakan Yang menarik Bisa juga kok Warnanya diganti Itu juga bisa Misalkan Kita mau Yang warna-warni Nanti bisa terapkan Semua halaman Ataupun Kita bisa memilih Mana ya Yang ingin kita pakai Atau mau Menerapkan semuanya Nanti bisa langsung Dihapus Bagaimana kita akan Terapkan semua 11 halaman Kita klik Sudah terklik Seperti ini Jadi otomatis Disini Sudah ada Sampai 11 Kita akan mulai Karena ini Misalkan Tidak semuanya Terpakai Mau dihapus Bisa Tinggal kita Hapus Satu halaman Kita mulai dari Slide Ataupun Layar Yang pertama Kita disini Akan bisa Zoom Kita bisa edit Misalkan disini Saya ingin Membuat presentasi Tentang interaksi Sosial Kita tinggal Ganti Interaksi Sosial Oke disini Kita bisa edit Keterangannya Bisa kita Kebawahin Disini Kita Misalkan Tulis judulnya Namanya Kita Lalu Mau Mengganti Elemen Elemen Misalkan Kita tidak Mau Ada ini Kita bisa Hapus Kembali Lagi Bisa kita Ctrl Z Ataupun Ada tanda Seperti ini Mau diganti Warnanya Bisa Kita klik Sini Warna latar Belakang Bisa kita Ganti Mau Warna Hijau Orange Ungu Bisa kita Ganti Bisa kita Sesuaikan Bisa kita Sesuaikan Dengan Keinginan Kita Merah Ataupun Bisa juga Menggunakan Ini Kita klik Plus Misalkan Kita klik Plus Disini Menyesuaikan Nah Misalkan Seperti itu Yang Selanjutnya Materinya Selanjutnya Apa Kita Disini Interaksi Sosial Adalah Oke Ini Ini masih Group Jadi kita Bisa Untuk Memisahkan Setelah Dipisah Kita Bisa Menggeser Geser Ini bisa kita Pindah Pindah Bisa kita Hapus Apa Sebenarnya Interaksi Sosial Kita Menghapus Ini Tinggal Di Delete Lanjut Slide Selanjutnya Ini Gambarnya Copy Kita Bisa Hapus Untuk Untuk Menambahkan Gambar Gambar Lain Misalkan Kita Mau Disini Menambahkan Gambar Bermacam-macam Orang Misalkan People Society Oke Disini Ada Berbagai Macam Pilihan Kita Bisa Milih Kita Pilih Ini Kita Tinggal Klik Lalu Kita Sesuaikan Penempatannya Lalu Disini Ingin Dirubah Misalkan Interaksi Adalah Terima Interaksi Adalah Hubungan Timbal Baling Antara Manusia Dengan Manusia Misalkan Seperti Itu Ini Masih Group Lalu Kita Pisahkan Dulu Pisahkan Nah Ininya Kita Bisa Hapus Terhapus Semua Ini Kita Geser Ini Kita Hapus Mau Ganti Huruf Kita Bisa Mau Disesuaikan Warnanya Juga Bisa Misalkan Mau Ini Lalu Kebesaran Tinggal Dikecilin Tinggal Dikecilin Misalkan Seperti Ini Lalu Mau Posisinya Dia Di Samping Nah Lalu Warnanya Warnanya Bisa Disesuaikan Misalkan Pink Hijau Pink Oke Karena Ini Tulisannya Pink Lapitanya Mau Kita Ganti Apakah Bisa Pitanya Kita Ganti Warna Tidak Bisa Karena Ini Sudah Bawaan Dari Sana Tapi Kita Bisa Mengganti Ini Lagi Biar Tidak Sama Dengan Pitanya Bisa Ganti Hijau Tidak Mau Pake Ini Bisa Dihapus Pake Elemen Yang Lain Contohnya Mau Ambil Pita Grafis Ataupun Yang Lain Misal Biasanya Disini Ada Rekomendasi Rekomendasi Ada Yang Terakhir Kita Gunakan Ada Grafis Disini Berbagai Macam Bentuk Nah Disini Kita Bisa Menggunakan Mau Pilih Yang Yang Bisa Misalkan Kita Mau Nambah Bunga Ataupun Gambar Bentuk Yang Lain Bisa Dibikin Miring Misalkan Seperti Ini Oke Atau Mau Pake Yang Kuning Karena Pake Yang Kuning Terlalu Besar Tinggal Dikecilin Ya Nah Jadi Kita Sesuaikan Oke Next Selanjutnya Jadi Kita Bisa Merubah Bintangnya Dihapus Ditambah Dengan Elemen Yang Baru Misalkan Lihat Semua Misalkan Taruh Sini Tidak Terlihat Berarti Cari Yang Dia Gambarnya Mencolok Misalkan Ini Daun Kertasnya Foto Bisa Kita Hapus Terus Oke Itu Lalu Misalkan Next Selanjutnya Kita Mau Hapus Fotonya Lalu Cari Disini Misalkan Mau Video Video Bisa Kita Melambahkan Video Disini Klik Misalkan Mau Ditaruh Dimana Videonya Ini Kita Hapus Dulu Tulisan Tulisannya Ini Klik Gambarnya Klik Titik Tiga Posisi Lalu Maju Sehingga Gambarnya Tidak Ada Di posisi Belakang Tapi Di posisi Depan Sehingga Seakan Akan Tertempel Posisi Maju Posisi Maju Oke Sudah Seperti Ini Yang Lain Gimana Yang Lain Mau Dihapus Silahkan Yang Lain Dihapus Tinggal Kita Blok Lalu Delete Misalkan Kita Mau Mempreview Hasil Dari Presentasi Kita Disini Klik Titik Tiga Lalu Tampilkan Ada Pilihannya Disini Ada Standar Putar Otomatis Atau Lihat Catatan Dan Slide Selanjutnya Disini Standar Tampilkan Bisa terlihat Disini Oke Langsung Menarik Gambar Gambarnya Jadi Menarik Tampilan Tampilan Presentasi Presentasi Menarik Menarik Saat Kita Menggunakan Aplikasi Canva Karena Berbagai Macam Fiturnya Tadi Kita Bisa Menambahkan Berbagai Video Kita Bisa Menambahkan Elemen Elemen Seperti Untuk Ornamen Dalam Presentasi Kita Menambahkan Ataupun Memilih Warna Font Yang Menarik Sekali Untuk Dilihat Tampilannya Amat Sangat Bagus Sehingga Saat Kita Mempresentasikan Suatu Materi Ataupun Bahan Siswa Akan Menarik Atau Audience Akan Menarik Dengan Apa Yang Telah Kita Sampaikan Begitu Bapak Ibu Untuk Presentasi Untuk Membuatan Presentasi Menggunakan Canva Jadi Kita Titik Tiga Untuk Mencari Linknya Bagikan Tautan Jadi Klik Titik Tiga Lalu Bagikan Tautan Disini Salin Ini Yang Digunakan Untuk Mengirimkan Atau Share Presentasi Ini Kepada Murid Murid Kita Ataupun Misalkan Teman Kita Kalau Misalkan Untuk Yang Lain Juga Bisa Disini Ada Google Classroom Ataupun Teams Jadi Kita Langsung Ke Kelas Masing Masing Untuk Presensi Hari Ini Di Hari Keempat Ini Jadi Bapak Ibu Silahkan Menyirimkan Link Presentasi Ini Jadi Klik Titik Tiga Lalu Bagikan Tautan Begitu Ya Bapak Ibu Terima kasih Untuk Perhatiannya Mohon Maaf Bila Mungkin Selama Ini Saat Jadinya Pelatihan Banyak Kekurangan Dari Saya Mohon Maaf Semoga Iskay Bisa Bertumbuh Menjadi Lebih Baik Lagi Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Yaitu Penutupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Datang Di Iskaya Community Ini adalah Hari Terakhir Yaitu Penutupan Pelatihan Kita Yaitu Pelatihan Optimalisasi Aplikasi Tanpa Sebagai Media Pendidikan Aplikasi Tanpa Ini Adalah Aplikasi Yang Sangat Menarik Untuk Kita Yang Memang Tidak Mahir Ataupun Tidak Ahli Dalam Bidang Yang Namanya Desain Grafis Tapi Dengan Kanva Kita Bisa Memanfaatkan Fitur-fitur Yang Ada Di Kanva Untuk Melakukan Aktifitas Desain Grafis Dengan Sangat Mudah Karena Sudah Tersedia Template-template Yang Sangat Menarik Dan Tentu Saja Bisa Menonjang Yang Namanya Pembelajaran Kita Jadi Kita Bisa Mulai Membuat Yang Namanya Presentasi Kita Bisa Membuat Logo Membuat Banner Membuat Lembar Kerja Siswa Dan Masih Banyak Yang Lainnya Yang Dapat Kita Manfaatkan Menggunakan Aplikasi Kanva Aplikasi Kanva Ini Juga Bisa Diunduh Di Handphone Bapak Ibu Dan Bisa Diakses Melalui Laptop Ataupun Perangkat Komputer Dengan Menggunakan Website Jadi Sebenarnya Kalau Misalkan Bapak Ibu Ingin Menggunakan Website Itu Tidak Harus Install Terlebih Dahulu Kalau Misalkan Bapak Ibu Ingin Menggunakan Yang Namanya Handphone Maka Ibu Dan Bapak Harus Menginstall Dulu Di Playstore Ataupun Apple Store Kemarin Di hari Pertama Kita Sudah Berusaha Bagaimana Mengajukan Yang Namanya Akun Kanva Pendidikan Akun Kanva Pendidikan Itu Nanti Akan Dikonfirmasi Akan Di Approve Oleh Pihak Kanva Itu Sendiri Apa Si Keunggulannya Kalau Misalkan Kita Itu Bisa Ataupun Menjadi Kanva Pendidikan Kalau Misalkan Kita Sudah Menjadi Kanva Pendidikan Otomatis Banyak Fitur-fitur Yang Dapat Menunjang Kinerja Kita Untuk Melakukan Pendidikan Ataupun Pembelajaran Disana Sudah Terspesialisasi Bahwa Oh Iya Bahwa Kita Adalah Guru Maka Fitur-fiturnya Ini Disesuaikan Dengan Profesi Kita Kalau Misalkan Bapak Ibu Masih Belum Jelas Bisa Disimak Videonya Perlahan-lahan Untuk Mencoba Bagaimana Sebenarnya Membuat LKPB Membuat Infografis Dan Buat Presentasi Kalau Misalkan Bapak Ibu Juga Ingin Mengajukan Ataupun Ingin Mempromosikan Suatu Brand Suatu Barang Produk Itu Juga Bisa Kita Manfaatkan Untuk Media Pemasaran Sehingga Promosi Yang Kita Lakukan Menjadi Sangat Menarik Saya Ingin Mengucapkan Maaf Bila Selama Pelatihan Ini Banyak Kesalahan Ataupun Hal-hal Yang Perlu Kami Perbaiki Kembali Semoga Semoga Dengan Saran Bapak Ibu Kami Dari Iska Bisa Bertunggu Menjadi Lebih Baik Lagi Untuk Melayani Dan Memfasilitasi Bapak Ibu Dalam Berbagai Macam Pelatihan Karena Ini Adalah Hari Penutupan Maka Jangan Lupa Presenta Presenta Ibu Dan Bapak Mulai Dari Hari Rabu Kemarin Bisa Mulai Diperbaiki Ataupun Dikerjakan Sehingga Nanti Saat Pendataan Untuk Pembuatan Sertifikat Kami Bisa Langsung Membiatkan Dan Mendata Bahwa Bapak Ibu Sudah Lulus Jangan Lupa 75% Dari Kehadiran Pelatihan Kita Empat Hari Maka Bisa Dilihat Bahwa Bapak Ibu Harus Mengelesaikan Berapa Presensi Di Pelatihan Kali Ini Untuk Itu Bapak Ibu Kami Masih Dalam Proses Pengecekan Untuk Tugas Bapak Ibu Jadi Harap Bersabar Dan Ditunggu Kami Akan Umumkan Di media Media Sosial Kami Dan Website Kami Bila Sertifikat Sudah Jadi Sertifikat Itu Kurang Lebih Akan Dikirim Akan Ada Di Website Yang Nantinya Akan Bapak Ibu Induh Sendiri Kurang Lebih Seminggu Dari Hari Penutupan Kita Pada Pelatihan Tanfa Ini Jadi Harap Ditunggu Dan Bersabar Mohon Kerjasamanya Bila Masih Ada Data Data Yang Salah Bapak Ibu Bisa Menghubungi Admin Kami Untuk Memperbaiki Data Pelatihan Selanjutnya Itu Kita Mempunyai SAC SAC Ini Berbayar Jadi Bapak Ibu Bisa Sekali Mengikuti Pelatihan Kami Kami Menerima Apa Namanya Inputan Masukan Dari Membangun Kami Menjadi Lebih Baik Lagi Terima Kasih Atas Segala Partisipasinya Di Dalam Pelatihan Ini Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya